Matahari esok pagi jilid 24. Aku adalah seorang ibu kakang. Aku juga seorang perempuan seperti sindang sari ia berhenti sejenak, lalu, tetapi lebih dari itu, aku mempunyai lebih dari seorang anak. Kalau anak-anakku terlibat dalam pertikaian seperti yang terjadi atas kakang demang dan kakang sekarang ini, aku pasti akan menjadi sangat bersedih hati. Kata-kata istrinya itu ternyata mampu juga menyentuh hatinya. Sejenak ki reksatani mernung. Terbayang wajah anak-anaknya yang sedang tumbuh. Apakah kelak mereka akan bertengkar dan bahkan saling memfitnah seperti yang dilakukan sekarang terhadap ki demang, kakak kandungnya? Bayangan yang buram itu mencengkamnya untuk sesaat. Namun tiba-tiba ia menghentakan kakinya sambil berkata, Nyai, anakku tidak hanya dua orang. Kalau anakku hanya dua orang laki-laki, memang mungkin mereka akan berebut kedudukan seperti kakang demang dan aku sekarang. Itu pun tidak semata metode berebut kedudukan. Aku hanya mencegah agar kakang demang tidak mempunyai wadah untuk menyalurkan kekuasaan yang ada di tangannya. Aku sama sekali tidak merebutnya. Istrinya tidak menyaut. Tetapi wajahnya masih saja muram. Bahkan dipejamkannya matanya dan ditutupinya wajahnya dengan kedua telapak tangannya, ketika terbayang anak-anaknya sedang berkelahi memperebutkan kedudukan ayahnya. Terbayang seolah-olah anak-anaknya sudah sebesar rayahnya. Mereka saling menggenggam keris di tangan. Oh, tidak, tidak. Apa, apa yang tidak kireksatani bertanya. Anak-anakku tidak akan berkelahi karena kedudukan. Mereka tidak akan berkelahi. Aku pun tidak akan berkelahi. Tetapi aku tidak rela kalau kedudukan kakang demang jatuh kepada anak gemulung itu. Tetapi anak mereka berhak atas kedudukan itu. Persetan. Karena itu aku mencegah agar mereka tidak mempunyai anak. Karena hal itu agaknya sudah terlanjur, maka jalan satu-satunya adalah menyingkirkan sindang sari. Kakang. Kau jangan mencampuri masalah ini nyai. Kee demang adalah kakak kandungku. Biarlah aku bertanggung jawab atas kejadian apapun nanti. Tetapi semuanya itu aku kerjakan dengan niat yang baik. Dengan niat yang luhur bagi anak-anakku. Kakang, apakah segala kare dapat ditempuh untuk mencapai sesuatu betapapun luhurnya? Bagaiku demikian. Segala kare dapat aku tempuh. Oh, itu dapat membahayakan kau sendiri kakang. Sudahlah nyai. Kau harus membantu aku. Kalau kau tidak ingin semuanya ini terjadi, kau harus berhasil memujuki demang dan sindang sari selalu diliputi oleh ketegangan. Kau tahu, apabila seorang perempuan mengandung jiwa dan tubuhnya selalu diliputi oleh ketidaktenangan, maka kandungannya tidak akan berkembang dengan baik. Nyai Reksat Tani tidak menjawab. Tugas itu adalah tugas yang terlampau berat baginya. Meskipun demikian ia tidak dapat mengelak. Sebagai seorang istri yang patuh, ia tidak dapat menolak keinginan suaminya. Apalagi keinginan itu sendiri adalah keinginan yang baik bagi masa depan anak-anaknya. Meskipun demikian, kadang-kadang ia merasa ngeri memikirkan care yang telah dipilih oleh suaminya. Maka sejak saat itulah Nyai Reksat Tani sering berkunjung ke rumah Ki Demang. Mula-mula kedatangannya adalah kedatangan seorang saudara muda yang mendengar berita tentang kebahagiaan yang meliputi keluarga Ki Demang. Dengan wajah yang manis dan kata-kata yang ramah, Nyai Reksat Tani mengucapkan selamat bahwa Nyai Demang kini sudah mulai mengandung. Berapa puluh tahun Kakang Demang menunggu kesempatan serupa ini berkata Nyai Reksat Tani, akhirnya kurnia itu datang pula. Ki Demang tersenyum sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, ya, permohonan yang bersungguh-sungguh, akhirnya terkabul pula. Kalau anak Ki Demang laki-laki, maka akan semakin bahagia rasanya berkata Nyai Reksat Tani, tetapi seandainya perempuan ia pasti seorang perempuan yang manis seperti ibunya. Ki Demang tertawa pendek, kau memang pandai memuji. Aku berkata sebenarnya kakang sahut Nyai Reksat Tani, Embok Ayu adalah istri kakang Demang yang paling cantik. Sudahlah, jangankah sebut-sebut lagi potong Ki Demang. Kakang Demang memang suka merendahkan diri Embok Ayu yang baru ini pun suka sekali merendahkan dirinya pula. Sudahlah, Nyai Reksat Tani tersenyum. Ditatapnya wajah sindang sari yang menunduk. Sekilas terbayang sorot yang aneh memancar dari mata perempuan itu. Demikianlah, makanya Nyai Reksat Tani kemudian mulai mencoba untuk melakukan tugasnya. Kedatangannya di hari-hari berikutnya, memang menumbuhkan pertanyaan di hati sindang sari. Nyai Reksat Tani datang ke rumahnya, di saat-saat suaminya sedang pergi. Nyai Reksat Tani hampir dapat memperhitungkan, bahwa menjelang matahari sampai ke puncak langit, Ki Demang sudah selesai dengan pembicaraan-pembicaraan di kademangan dengan bebahu kademangan yang lain. Apalagi bila tidak ada persoalan-persoalan yang penting. Sesudah itu biasanya Ki Demang pergi berjalan-jalan di sepanjang kademangannya. Kadang-kadang bersama Ki Jagabaya, kadang-kadang bersama bebahu yang lain. Baru setelah matahari melampaui titik tengah, Ki Demang pulang ke kademangan untuk makan siang. Kebiasaan itu menjadi rusak sesaat setelah Ki Demang kawin dengan sindang sari. Namun lambat laun, kebiasaan itu menjadi pulih kembali, justru setelah Ki Demang menyadari apa yang sedang dihadapinya, dan apa yang sebenarnya telah terjadi dengan istrinya dengan sepenuh hati, ia mencoba untuk menerima kenyataannya betapapun pahitnya itu. Ia tidak lagi pergi sehari-harian dan kadang-kadang semalam suntuk. Dengan teratur Ki Demang mulai memperbaiki kera hidupnya kembali. Di malam hari, hampir ia tidak pernah keluar lagi dari rumahnya, apabila tidak ada keperluan yang penting, meskipun di rumah ia selalu merenung dan menyendiri. Ketenangan hidup yang perlahan-lahan mulai pulih kembali itulah, meskipun bagi Ki Demang dan sindang sari sendiri hanyalah tampak pada permukaannya saja, yang hendak diguncang oleh Nyai Reksatani. Berbagai kera telah ditempuh oleh Nyai Reksatani. Kadang-kadang dengan kata-kata tajam, namun kadang-kadang dengan kata-kata sindiran yang halus. Mbok Ayu berkata Nyai Reksatani, sebenarnya aku menjadi heran, kenapa Mbok Ayu dapat mengandung, sedang istri-istri Ki Demang yang lain, bukan hanya satu-dua orang, tetapi lima orang, tidak seorang pun yang mengandung. Kata-kata itu tajamnya bagaikan ujung sembilu. Dengan sekuat tenaga sindang sari mencoba untuk bertahan, agar ia tidak terguncang karenanya. Semula aku meragukan, apakah kakang Demang masih mempunyai kesempatan untuk menimang seorang anak Nyai Reksatani berhenti sejenak? Hi, bukankah kakang Demang itu saudara tua kakang Reksatani? Kakang Demang itu adalah kakak kakang Reksatani, yang sudah tentu umurnya lebih tua. Sindang sari tidak menyaut. Namun hatinya menjadi pedih. Mbok Ayu Nyai Reksatani berbisik sambil tersenyum, ternyata Ki Reksatani pun sudah sulit untuk mendapatkan anak lagi. Sindang sari menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia mencoba untuk menjawab, bukankah putra Ki Reksatani yang terkecil masih belum disapih? Oh, ya. Memang anak kami yang paling kecil masih terlampau kecil untuk mempunyai seorang adik. Tetapi agaknya anak itu memang tidak akan punya adik lagi. Sindang sari tidak menyahut lagi. Kepalanya yang tunduk menjadi semakin tunduk. Di dalam hatinya ia bertanya, apakah orang ini mengetahui apa yang telah terjadi sebenarnya? Namun pertanyaan itu dijawabnya sendiri, tentu tidak. Kalau ia tahu, ia pasti akan berkata berterus terang. Tetapi sindiran-sindiran yang setiap kali didengar oleh sindang sari itu benar-benar telah mengganggunya. Setiap ia melihat Nyai Reksatani dadanya berdesir dan berdebar-debar. Tetapi ia tidak dapat mengelak. Ia harus menemuinya karena tidak ada orang lain yang dapat melakukannya. Ia adalah istri Ki Demang. Karena itu, yang dapat dilakukannya adalah menambahkan hatinya. Seperti orang-orang tua menesahatkan, agar kata-kata Nyai Reksatani itu sama sekali tidak dihiraukannya. Perempuan separuh baya yang pada hari perkawinannya selalu mengawaninya itu, diberitahunya tentang sikap Nyai Reksatani itu. Sampai saat ini perempuan itu masih tetap menyakitkan hatinya. Menyindir dan kadang-kadang dengan kasar melukai perasaannya. Bukankah sudah aku katakan jawab perempuan setengah umur itu, Nyai Reksatani agaknya iri hati kepadamu. Kau adalah perempuan yang cantik, muda dan apalagi kini kau akan memberikan keturunan kepada Ki Demang di Kepandat. Seandainya aku masih cukup muda, aku pun pasti iri terhadap kebahagiaan keluarga ini. Ini perempuan itu berhenti sejenak, lalu, karena itu, jangan hiraukan. Anggaplah seperti burung perenjak, yang memang demikianlah bunyinya. Burung perenjak tidak akan dapat bersiul dengan nada yang berbeda. Sindang sari mengangguk-anggukan kepalanya. Justru dosa yang sebenarnya telah membebani hatinya lah yang membuatnya bertahan dengan tabahnya menghadapi sindiran-sindiran. Dan kadang-kadang kata-kata kasar yang menusup perasaannya. Perasaan berdosa itu, telah mendasari hatinya, seakan-akan sudah sewajarnya lah kalau ia selalu mendengar ucapan-ucapan yang menyakitkan hati. Bahkan penghinaan-penghinaan sekalipun. Namun semakin dalam luka di hatinya, maka semakin dekatlah ia dengan orang-orang tua yang dianggapnya sebagai orang-orang yang baik, yang dapat menggantikan ibu, kakek dan neneknya. Kandungan sindang sari itu semakin lama menjadi semakin besar. Sejalan dengan kecemasan yang semakin mencengkam hati kirksatani. Kau tidak akan berhasil katanya kepada istrinya pada suatu saat. Belum tentu kakang. Aku masih akan berusaha. Aku tidak telaten. Aku akan mengambil jalan yang paling singkat. Jangan. Jangan kau lakukan. Aku sudah mengorbankan diriku, apapun anggapan sindang sari terhadapku. Bahkan mungkin juga ki demang sendiri apabila sindang sari menyampaikannya kepadanya. Tetapi aku tidak akan dapat menunggu lebih lama. Tetapi Carrie yang kau tempuh itu terlampau keji buat aku, seorang perempuan dan seorang ibu. Kirksatani terpaksa menyabarkan hatinya, ia masih memberi kesempatan kepada istrinya mengambil Carrie lain. Namun, dalam usahanya untuk mencegah Carrie yang akan diambil oleh suaminya, yang disebutnya sangat keji itu, ternyata Nyai Reksatani mengambil Carrie yang hampir serupa. Meskipun wujudnya jauh berbeda. Seperti biasanya, di saat-saat matahari menjelang sampai ke puncak langit, Nyai Reksatani datang berkunjung kepadanya. Tetapi kedatangannya kali ini sangat mengejutkan sindang sari. Nyai Reksatani tidak datang seorang diri. Dengan kaku sindang sari mempersilahkannya duduk di peringgitan. Seperti biasanya pembantunya menyuguhkan air panas dan beberapa potong makanan. Panasnya bukan main berkatan Nyai Reksatani sebenarnya aku tidak ingin datang kemari. Tetapi kami sangat haus, sehingga kami memerlukan mampir sebentar untuk mendapatkan minum. Ah desah sindang sari, hanya air. Air inilah yang kami perlukan di saat-saat kami has sahut Nyai Reksatani, bukan yang lain. Sindang sari tersenyum sambil mengangguk-anggukan kepalanya, marilah, minumlah. Kedua tamunya pun kemudian minum air panas dari dalam mangkuk masing-masing. Sementara itu, dengan sudut matanya sindang sari memandang wajah kawan Nyai Reksatani. Seorang anak muda yang tampan dan seakan-akan penuh dengan geirah menghadapi kehidupan. Segar sekali berkata Nyai Reksatani. Dari manakah kalian bertanya sindang sari? Entahlah, jawab Nyai Reksatani. Namun tiba-tiba ia tersenyum, jangan kau katakan kepada kakang demang, bahwa aku singgah kemari bersama anak muda ini. Namanya puranta. Sindang sari mengerutkan keningnya. Tetapi jangan salah sangka. Kami hanya sekedar berjalan bersama-sama sambung Nyai Reksatani. Sindang sari kemudian mengangguk-anggukan kepalanya. Anak ini anak baik katanya. Sedang anak muda yang disebutnya dengan nama puranta itu tersenyum tersipu-sipu. Sedang sindang sari melemparkan tatapan matanya jauh ke halaman. Anak muda ini sudah mengenal pamut berkatanya Nyai Reksatani, sehingga dada sindang sari berdesir karenanya. Ya, pamut adalah kawan baikku. Tiba-tiba anak muda itu berkata, aku sudah mengetahui hubungan kalian dengan pamut. Kalian saling mencintai. Tetapi sayang, bahwa kau terpaksa sama sekali tidak berimbang lagi. Kasihan umurmu yang masih terlampau muda berkatanya Nyai Reksatani, kau masih memerlukan banyak sekali dari kehidupan ini. Tetapi tiba-tiba kau terlempar ke dalam tangan yang sudah mulai layu dan sebentar lagi akan terkulai. Ahdasi sindang sari. Aku, yang barangkali lebih tua daripadamu, kadang-kadang masih memerlukan kegairahan di dalam hidup ini. Ki Reksatani pun sebenarnya sudah terlampau tua buatku. Apalagi Ki Demang Nyai Reksatani tersenyum sambil berpaling kepada anak muda yang bernama Puranta itu, bukannya begitu, anak muda itu tersenyum, namun ia tidak menjawab. Sikap itu tiba-tiba saja telah menumbuhkan perasaan yang aneh di dalam hati sindang sari. Tanpa sesadarnya ia selalu memperhatikan senyum yang asing di bibir Nyai Reksatani. Tetapi tiba-tiba Nyai Reksatani berkata, Ah, aku tidak akan tinggal terlalu lama di sini, aku harus segera kembali sebelum Kakang Demang pulang. Anak muda ini bukan anak kepandak. Ia berasal dari kademangan yang lain. Jadi sindang sari tidak mengerti maksud pertanyaan sendiri. Namun ia mendengarkan jawaban, Jadi, kami akan pulang ke rumah masing-masing. Di saat lain, kami akan dapat bertemu lagi. Sindang sari tidak mengerti maksudnya. Namun ia tidak bertanya. Keduanya pun kemudian minta diri. Diambang pintunya Nyai Reksatani berkata, Jangan bersedih, kau masih terlampau muda. Lalu bisiknya di telinganya sindang sari, Anak itu anak baik. Dada sindang sari berdesir mendengar bisikan itu. Tetapi ia tidak menjawab sama sekali. Hi, Mbok Ayu, apakah para peronda di gardu itu selalu berada di sana siang dan malam? Yang pasti di malam hari jawab sindang sari, Tetapi hampir setiap hari, gardu itu selalu terisi. Nyai Reksatani mengerutkan keningnya, Namun kemudian ia tersenyum. Di antara senyumnya ia bertanya, Hi apakahkah seorang gadis pingitan? Kenapa? Kau hampir tidak pernah keluar rumah. Sebaiknya sekali-sekali kau berkunjung ke rumahku. Baiklah, lain kali. Atau barangkali kau ingin melihat-lihat kali praga di musim begini? Sindang sari benar-benar menjadi haran. Ia tidak mengerti sama sekali, Apa saja yang dimaksud oleh Nyai Reksatani. Kunjungannya kali ini seolah-olah membuat teka-teki yang selama ini tidak terpecahkan menjadi semakin sulit membelit hatinya. Tetapi bagaimanapun juga, Sindang sari tidak pernah mengatakannya kepada Ki Demang. Ia hanya mengatakan bahwa Nyai Reksatani telah mengunjunginya. Selebihnya, disimpannya saja di dalam hati. Apalagi kunjungannya Nyai Reksatani kali ini bersama seorang anak muda yang tampan dan bernama Puranta. Belum lagi teka-teki yang membuat pening itu kabur di dalam ingatan. Beberapa hari kemudian Nyai Reksatani telah datang pula. Kali ini sendiri. Aku tidak mengajaknya singgah katanya, Para peronda itu akan dapat mengganggu hubungan kami. Apa maksudmu bertanya Sindang sari? Ah, kau Nyai Reksatani tersenyum, Mbok Ayu anak itu adalah anak yang baik. Ia bersedia menolong kita apabila kita memerlukannya. Pertolongan apakah yang dapat diberikannya? Kalau kita sedang kesepian. Ah, dasah Sindang sari. Nyai Reksatani tertawa. Katanya, Jangan kasangka aku tidak tahu perasaan seorang perempuan muda. Aku yang sudah lebih tua ini pun selalu merasa terganggu. Apalagi akhir-akhir ini kakang Reksatani sibuk dengan bendungan yang sedang disiapkan. Siang dan malam ia berbicara tentang bendungan, siang dan malam ia pergi mengurusi bendungannya. Tetapi bukankah itu sudah menjadi kewajibannya? Ya, tetapi aku bukan benda mati yang dapat ditinggalkannya. Begitu saja suaranya Nyai Reksatani menurun, Mbok Ayu, Tiba-tiba aku jadi cemburu. Anak itu selalu menyebut-nyebut namamu. Kau dianggapnya perempuan yang paling cantik yang pernah dilihatnya. Ah, aku berani bersumpah lalu perempuan itu berbisik, kau adalah seorang yang masih sangat muda. Ah, Nyai Reksatani tertawa. Katanya, Mbok Ayu, Aku dengar kakang demang akhir-akhir ini terlampau sering pergi? Oh tidak. Kakang demang sekarang justru tidak pernah pergi terlampau lama. Di siang hari begini pun kadang ia tinggal di rumah. Tetapi karena sudah menjadi kebiasaannya, maka sambil berjalan-jalan ia dapat langsung melihat-lihat keadaan dan kehidupan kademangan ini. Nyai Reksatani mengangguk-anggukan kepalanya, Ya, kakang demang memang seorang yang rajin, seorang demang yang baik. Dahulu, ayahnya pun seorang demang yang baik pula. Aku sudah mengenalnya. Sebagai menantunya aku terlalu dikasihinya. Tetapi sayang, baru beberapa bulan aku kawin, ayah mertua itu meninggal dunia, dan kakang demang ini menggantikannya. Sindang sari mengerutkan keningnya. Tetapi kakang demang baru kawin untuk pertama kalinya. Sindang sari mengangguk-anggukan kepalanya. Ah aku sudah terlalu lama duduk di sini. Tetapi kapan Mbok Ayu berkunjung ke rumahku? Lain kali. Aku memang ingin datang ke rumah saudara-saudara Ki Demang. Apalagi yang terdekat seperti Reksatani. Marilah, pergi sekarang. Ah, tentu tidak mungkin. Kita menunggu Ki Demang sejenak. Lalu kau minta izin pergi ke rumahku. Jangan sekarang. Dan bukankah sebaiknya aku pergi berdua dengan Ki Demang? Seperti pengantin baru tiba-tiba suaranya meninggi, kau memang pengantin baru tetapi Ki Demang bukan. Ia pasti bersikap lain. Ki Demang sudah pernah menyebut-nyebut rencana itu. Kami memang akan berkunjung ke rumah saudara-saudara terdekat dan orang-orang tua. Nyai Reksatani tertawa. Katanya, kau memang masih terlampau hijau lalu ia berbisik. Laki-laki itu hampir menjadi gila sekali-sekali kau harus menemuinya. Tidak. Aku tidak mau. Tentu. Kau tentu tidak mau melayaninya. Tetapi temulah dan katakanlah hal itu kepadanya. Supaya ia yakin dan melupakan impiannya itu. Tidak. Embok Ayu, itu akan lebih baik bagimu sendiri dan baginya. Kalau kau tidak bersedia menemuinya dimanapun, ia akan datang kemari. Dan itu sangat berbahaya bagimu. Ia tidak berhak berbuat begitu. Aku tidak maunya Reksatani mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia tertawa, jangan terlampau kasar. Ia anak muda yang baik. Aku senang kau menolaknya. Semalam aku sudah tidak dapat tidur karena cemburu. Tetapi kau harus memakai kera yang sebaik-baiknya. Apa yang harus aku lakukan? Pamitlah kepada Ki Demang bahwa kau akan pergi ke rumahku. Sindang Sari merenung sejenak. Dan Nyai Reksatani berbisik pula, Embok Ayu. Kau agaknya belum mengenal anak itu baik-baik. Cobalah berbicara beberapa kalimat lagi. Kau akan segera mengenal pribadinya. Ia sama sekali bukan anak muda yang sering berkeliaran tidak menentu. Ia juga bukan anak muda yang suka mengganggu istri orang. Tetapi ia mempunyai kelebihan yang tidak dipunyai oleh orang lain. Karena itu terus terang, aku suka kepadanya. Ah Sindang Sari berdesah. Marilah. Kita pergi sejenak. Beritahukan kepadanya bahwa kau adalah seorang istri yang setia, meskipun suamimu bukanlah laki-laki yang sebenarnya kau harapkan. Jangan berkata begitu. Hih, kenapa? Bukankah aku tahu, bahwa laki-laki yang kau harapkan adalah Pamit, yang umurnya sebaya dengan anak yang datang bersamaku itu? Tiba-tiba kepala Sindang Sari menunduk. Tanpa sesadarnya telah mengenangkan Pamit yang pergi ke medan perang. Dadanya tersirap ketika ia mendengar Nyai Reksatani berbisik. Ki Demang itu pasti tidak akan dapat memberi apa-apa lagi kepadamu selain mementingkan dirinya sendiri. Sindang Sari tidak menyaut. Marilah. Kalau kau memang ingin menolak, katakanlah. Sindang Sari masih tetap diam. Atau, kalau kau berpendirian lain, kau akan mendapat kesempatan. Sindang Sari tidak menyaut. Tetapi kepalanya menjadi semakin tunduk. Marilah, pergi ke rumahku. Tiba-tiba Sindang Sari mengusap matanya. Katanya, aku tidak dapat pergi sekarang. Oh Nyai Reksatani terdiam sejenak, jadi kapan? Aku tidak dapat mengatakan. Embok ayu. Besok aku datang lagi kemari. Besok kita pergi bersama-sama untuk menemui anak itu. Katakanlah apa yang akan kau katakan. Semata metu untuk kepentinganmu. Kalau kau tidak bersedia sekali lagi aku peringatkan, ia akan datang kemari. Ia sudah menjadi matu gelap. Dan itu berbahaya sekali bagaimu. Bagi kebahagiaanmu, apalagi kau sudah mengandung. Kecuali kalau kau berpendirian lain. Nyai Reksatani pun kemudian minta diri. Sambil menepuk bahu Sindang Sari, di halaman ia berdesis, kau muda dan cantik. Sekuntum bunga yang indah dan lagi mekar, tidak akan banyak artinya, jika sekedar disembunyikan di dalam dapur, di bawah belanga atau di balik perapian. Ah, Nyai Reksatani tertawa sambil melangkah meninggalkan halaman rumah Kiedemang. Sekali lagi ia berpaling. Dilihatnya Sindang Sari berdiri dengan gelisahnya. Kegelisahan dan kebingungan itulah memang yang dimaksudkan. Apalagi apabila ia berhasil menjeratnya ke dalam perangkap yang langsung dapat menjerumuskan istri Kiedemang yang masih muda itu ke dalam jurang kehinaan. Ternyata sepeninggal Nyai Reksatani, Sindang Sari telah dicengkam oleh kegelisahan. Memang sekali-sekali terbayang wajah anak muda yang tampan dan sopan itu. Sekilas senyumnya seolah-olah ditujukan kepadanya. Bahkan sekali-sekali menganggukan kepalanya. Tanpa sesadarnya Sindang Sari berdesah di dalam hati. Dengan perasaan yang aneh ia pergi ke dalam biliknya. Ketika ia meletakkan tubuhnya di pembaringan, maka mulailah ia berangan-angan. Sindang Sari menarik nafas dalam-dalam. Terkenang olehnya, masa-masa yang mesra di saat-saat pamut masih selalu menjumpainya. Terlintas pula kenangan yang tidak akan terlupakan, betapa indah namun betapa pahitnya. Di saat-saat terakhir kalinya ia bertemu dengan anak muda yang dicintainya. Setelah itu, ia selalu dibakar oleh kesepian. Sebagai seorang istri Sindang Sari tidak pernah menemukan arti yang sebenarnya. Ki Demang bukanlah seorang suami yang baik baginya. Anak muda itu memang mirip dengan pamut tanpa sesadarnya tumbuhlah perasaan yang asing di dalam hatinya. Namun kemudian Sindang Sari menghentakkan tangannya, tidak, tidak. Aku tidak akan mengulangi genangan noda yang hampir saja menenggelamkan aku dan nama seluruh keluarga ku. Untunglah Ki Demang seorang yang baik, yang bersedia menyimpan rahasia itu, meskipun rahasia itu telah melukai hatinya sendiri. Namun kemudian, tetapi apakah artinya? Sebagai seorang istri aku berhak menuntut lalu ternyiang di telinganya kata-katanya ya reksatani, sekuntum bunga yang indah dan lagi mekar, tidak akan banyak artinya jika sekedar disembunyikan di dalam dapur di bawah belanga atau di balik perapian. Ah sekali lagi Sindang Sari berdesah. Selama ini ia tidak pernah menilai dirinya sendiri. Ia tidak pernah menghiraukannya, apakah ia seorang gadis yang cantik atau bukan. Apakah ia seperti sekuntum bunga yang mekar atau sudah layu. Namun tiba-tiba kini ia mulai memandang kepada dirinya, kepada bentuk tubuhnya. Perlahan-lahan Sindang Sari bangkit dari pembaringannya. Ketika ia melangkah keluar biliknya, dilihatnya seorang pembantunya lewat. Maaf, aku tidak dapat membantu kalian di dapur hari ini berkata Sindang Sari, kepalaku pening. Oh silahkan beristirahat nyai jawab pembantu rumahnya, kami sudah dapat menyelesaikannya seperti petunjuk-petunjuk nyai. Nyai demang mengangguk-anggukan kepalanya. Ketika pembantunya sudah hilang di balik pintu, maka Sindang Sari pun pergi ke pakiwan di belakang rumah. Tiba-tiba saja Sindang Sari ingin melihat dirinya sendiri, ketika ia melihat bayangan di wajah air jambangan. Sejenak ia berdiri mematung. Ditatapnya seraut wajah yang cantik meskipun agak pucat, di dalam air. Sekali tersenyum, kemudian mengerling. Sindang Sari terperanjat ketika selembar daun kering jatuh ke dalam jambangan itu. Wajah yang cantik dan pucat itu tiba-tiba telah lenyap ditelan oleh gejolak yang lembut di permukaan air. Sindang Sari menjadi kecewa karenanya. Tetapi ia tidak menunggu air itu menjadi tenang kembali. Ditinggalkannya jambangan air itu dengan berbagai macam persoalan di dalam hatinya. Seakan-akan baru saat itu ia mengerti, bahwa ia adalah seorang perempuan yang cantik. Sedang suaminya adalah seorang yang sudah jauh lebih tua daripadanya dan tidak dapat memberinya kebahagiaan sebagai seorang istri. Bukan salahnya Sindang Sari menelungkup di pembaringannya ketika ia sudah berada di dalam biliknya kembali. Akulah yang telah bersalah. Aku sudah menodai kesucian perkawinan ini. Tanpa disadarinya, air mati Sindang Sari mulai membasah di pelupuknya. Ia menyesal, kenapa ia jatuh ke tangan demang di kepandak ini. Kalau ia dibiarkan kawin dengan pamot, maka ia pasti akan merasa bahagia. Sindang Sari terperanjat ketika tiba-tiba pulau hatinya telah diterkam oleh gemas suara Nyai Reksatani di dalam hatinya, kau muda dan cantik. Sekilas lewat di dalam angan-angannya anak muda yang datang bersama dengan Nyai Reksatani itu. Tidak, tidak Sindang Sari menjadi gelisah. Sekali ia menelungkup, kemudian menelentang. Sindang Sari tidak menyadari berapa lama ia berbaring dengan gelisah di pembaringannya. Tiba-tiba saja ia sudah mendengar desir langkah yang dikenalnya baik-baik. Langkah kidemang setelah terdengar pintu peringgitan berderit. Dengan tergesa-gesa Sindang Sari bangkit. Dibenahinya pakaiannya dan diusapnya matanya yang masah. Tetapi sebelum ia keluar dari dalam biliknya, kidemang sudah menjengukkan kepalanya sambil bertanya, apakah kau merasa tidak enak badan lagi? Oh, tidak kidemang jawab Sindang Sari terbata-bata, aku hanya merasa sedikit pening. Kidemang mengangguk-anggukan kepalanya, kau memang harus banyak beristirahat. Tidurlah. Aku sudah lama berbaring kidemang. Kidemang mengangguk-anggukan kepalanya. Dan Sindang Sari berkata seterusnya, biarlah aku menyiapkan makan siang. Barangkali agak terlambat karena aku tidak membantu di dapur. Aku belum lapar. Biarlah orang-orang di dapur itu menyelesaikannya. Kalau kau mencium bau berambang kau akan muntah-muntah lagi. Sekarang justru tidak kidemang. Kidemang tidak menyaut. Dibiarkannya Sindang Sari melakukan apa yang dikehendakinya. Sambil memandang istrinya sampai hilang di balik pintu. Kidemang berkata di dalam hatinya, keluarga ini adalah keluarga yang aneh. Namun semakin lama aku justru semakin mencintainya, meskipun aku tidak dapat melupakan noda yang melekat pada dirinya. Anak itu merupakan duri di dalam hubungan kekeluargaan ini, tetapi sekaligus memberi kebanggaan pula kepadaku. Sejenak kemudian maka Sindang Sari pun setelah menyiapkan makan siang buat kidemang. Ia mencoba untuk berbuat seperti kebiasaannya tanpa sentuhan apa-apa di dalam hatinya. Namun setiap kali dadanya terasa berdesir. Setiap kali terbayang wajahnya Eret Satani yang tertawa berkelanjangan. Kemudian wajah seorang anak muda yang tampan yang sudah tentu lebih tampan dan jauh lebih muda dari kidemang di Kepandak. Bahkan kadang-kadang yang melintas di dalam angan-angannya adalah wajah anak muda yang kini sedang pergi ke medan perang. Pamot. Setiap kali Sindang Sari menggeleng-gelengkan kepalanya. Dicobanya untuk mengusir segala macam angan-angan yang mengganggunya. Namun setiap kali bayangan, gambaran dan anyaman perasaannya sendiri, selalu kembali mengganggunya. Untunglah bahwa menurut tanggapan kidemang, Sindang Sari masih diganggu saja oleh kehamilannya. Wajahnya yang pucat, dan sorot matanya yang suram, membuatnya menjadi beribah hati. Ketika kidemang sudah selesai dan ketika semua alat-alat dan sisa-sisa makanan sudah dibersihkan, maka kidemang pun berkata, Sudahlah Sari. Tidurlah. Jangan terlampau banyak bekerja. Kau harus menjaga kesehatanmu sebaik-baiknya. Sindang Sari mengangguk-anggukan kepalanya. Aku pun akan beristirahat di gardu. Kidemanglah yang sebenarnya terlampau kurang beristirahat berkata Sindang Sari kemudian. Tetapi aku sehat. Aku tidak sedang dalam keadaan seperti kau. Adalah kegejiman seorang perempuan yang sedang hamil, bahwa ia harus banyak beristirahat. Sindang Sari menganggukkan kepalanya. Nah, tidurlah. Sindang Sari pun kemudian kembali ke biliknya. Tetapi wajahnya yang reksatani masih saja seolah-olah melekat di rongga matanya. Tidak. Tidak. Aku tidak akan pergi. Tetapi kata-kata itu dibantahnya sendiri. Bagaimana kalau justru anak muda itu yang datang kemari? Aku tentu akan menemui kesulitan karenanya. Kebingungan yang bergolak di dadanya telah membuatnya menjadi sangat gelisah. Dan kegelisahan itu membayang di dalam sikap dan perbuatannya sehari-hari. Kadang-kadang ia bermaksud untuk minta izin kepada Ki Demang untuk memenuhi ajakannya reksatani. Namun kadang-kadang ia menjadi ketakutan, apakah yang sebenarnya akan terjadi dengan dirinya? Sindang Sari merasa bahwa dirinya bukanlah seorang yang tabah dan kuat. Ternyata ia sudah tergelincir bersama Pamot. Meskipun pada mulanya ia berteguh hati terhadap anak muda ini pun Sindang Sari merasa cemas. Ia sama sekali tidak ingin berhianat lagi terhadap perkawinannya dan terhadap cintanya kepada Pamot, yang dianggapnya cinta yang paling luhur, namun di dalam keadaan di luar sadarnya, mungkin oleh tekanan keadaan yang tidak terhindarkan lagi, ia akan terjerumus untuk kedua kalinya. Demikianlah dada Sindang Sari bergolak sehari-harian. Ia sama sekali tidak menduga bahwa perasaan yang demikian itulah yang memang dikehendaki oleh Nyai Reksatani. Bahkan lebih dari itu apabila ia dapat melakukannya. Kedelisahan itu menjadi semakin memuncak ketika di hari berikutnya. Nyai Reksatani datang pula kepadanya dan bertanya, Bagaimana? Apakah kau sudah minta diri kepada suamimu, kakang demang, bahwa hari ini kau akan pergi ke rumahku? Sindang Sari menggelengkan kepalanya. Ah kau! Aku sudah ikut cemas memikirkan keadaanmu apabila anak itu datang kemari. Kenapa anak itu kau bawa singgah kemari bertanya Sindang Sari dengan kesal? Aku tidak tahu, bahwa kedatangannya akan membawa akibat yang panjang. Karena itu, hentikan persoalan ini. Katakan kepadanya, aku tidak mempunyai kepentingan apa-apa. Nyai Reksatani mengerutkan keningnya, namun kemudian ia tertawa, Jangan berkata begitu embok ayu. Pada suatu saat kau lah yang akan mencarinya. Tidak, tentu tidak sahut Sindang Sari dengan serta merta. Ia tidak senang sekali mendengar kata-kata Nyai Reksatani itu. Tetapi Nyai Reksatani hanya tersenyum saja. Katanya, embok ayu. Aku sendiri pernah mengumpat-umpatinya, mengusirnya seperti anjing. Tetapi ia memang anak yang baik. Ia tidak pernah mendendam dan marah. Dengan sabar ia mencoba meluluhkan hatiku. Ah, begitulah kira-kira yang sudah terjadi. Sindang Sari tidak menyaut. Kepalanya kini ditundukannya. Mbok ayu, anak itu sekarang ada di luar padukuhan ini. Ia menunggu di bawah pohon preh Nyai Reksatani berhenti sejenak atau barangkali kau merasa rindu kepada ibu, kakek dan nenekmu. Seminggu yang lalu, kakek datang kemari. Oh tetapi ibumu, aku akan mengunjunginya. Tetapi sudah tentu bersama dengan Ki Demang. Nyai Reksatani menarik nafas. Hampir saja ia menjadi putus asa. Tetapi ia masih mencoba, terserahlah kepadamu Mbok Ayu. Apakah kau menunggu anak itu datang ke rumah ini dan menemui Ki Demang? Gila! Usahakan menemuinya dan mengatakan isi hatimu. Besok aku akan datang kemari lagi. Kau harus minta diri kepada Ki Demang bahwa kau akan mengunjungi aku. Nyai Reksatani tidak menunggu jawaban Sindang Sari. Ia pun segera berdiri dan minta diri sambil berkata, jangan sia-siakan kemudahan dan kecantikanmu. Kau sekarang sedang mengandung. Tidak akan ada akibat yang dapat membahayakan hubunganmu dengan Ki Demang. Ah, gila! Gila Sindang Sari hampir berteriak. Apalagi ketika ia melihat Nyai Reksatani tertawa. Wajahnya menjadi merah padam. Terserahlah berkatan Nyai Reksatani kemudian sambil meninggalkan halaman rumah Ki Demang. Hari itu Sindang Sari menjadi semakin bingung. Hampir saja ia kehilangan akal dan berbuat di luar sadarnya, mencari kesempatan untuk pergi. Tetapi untunglah bahwa kemudian ia sadar, bahwa hal itu tidak akan mungkin dapat dilakukan. Akhirnya Sindang Sari tidak dapat lari dari kejaran perasaannya. Betapapun beratnya, ia terpaksa mengatakan kepada Ki Demang, bahwanya Nyai Reksatani mengharapkannya datang berkunjung kepadanya. Aku akan segera mencari kesempatan berkata Ki Demang, aku memang ingin mengunjungi keluarga itu. Sudah lama sekali aku tidak datang ke sana. Ki Demang berkata Sindang Sari, aku tidak ingin mengganggu tugas Ki Demang. Kalau Ki Demang mengizinkan, besok Nyai Reksatani akan singgah kemari. Ki Demang mengerutkan keningnya. Di mana kau bertemu dengan Nyai Reksatani? Siang tadi ia datang kemari. Ia mengajak aku pergi hari ini. Tetapi aku berkeberatan, karena aku belum minta izin Ki Demang lebih dahulu. Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian ia bertanya, apakah kau ingin berkunjung kepada keluarga itu? Sindang Sari menganggukkan kepalanya. Ki Demang merenung sejenak, lalu, baiklah kalau kau memang ingin mengunjunginya. Tetapi kau mempunyai persoalan yang lain dari Nyai Reksatani. Sindang Sari mengerutkan dahinya. Sari, sebaiknya aku berterus terang. Sebenarnya aku tidak sampai hati melepaskan kau pergi sendiri. Bukan karena aku tidak percaya lagi kepadamu karena peristiwa yang pernah terjadi. Tetapi aku cemas bahwa masih ada orang-orang yang berniat kurang baik terhadapmu. Sindang Sari masih tetap berdiam diri. Tetapi sorot matanya seolah-olah bertanya kepada Ki Demang, apakah maksudnya? Sindang Sari, di kademangan ini masih ada orang yang tergila-gila kepadamu. Bahkan mungkin tidak hanya satu atau dua, setelah pamot dan aku. Tetapi yang paling banyak harus diperhatikan adalah Manguri. Dada Sindang Sari berdesir mendengar nama itu. Karena itu, ia menjadi semakin terbungkam. Kalau terjadi sesuatu, maka akibatnya pasti akan sangat menyakitkan hatinya. Sejenak ia telah dicengkam oleh kebimbangan yang dalam. Kalau ia pergi, peringatan Ki Demang itu memang seharusnya mendapat perhatiannya. Tetapi kalau ia tidak juga pergi bagaimanakah jadinya kalau laki-laki muda itu benar akan datang kepadanya, tanpa menghiraukan apakah suaminya ada atau tidak. Dengan demikian Sindang Sari telah dicengkam oleh kebimbangan tentang bermacam-macam persoalan. Laki-laki muda itu, Nyai Reksatani, suaminya dan bulu-bulunya meremang ketika diingatnya seorang anak muda yang bernama Manguri itu. Meskipun barangkali kecemasanku itu berlebih-lebihan Sari berkata Ki Demang pula, karena setiap orang kini sudah mengetahui bahwa kau adalah istriku. Sindang Sari mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak menjawab. Kalau kau memang ingin pergi ke rumah Reksatani Ki Demang meneruskan, tidak ada salahnya kalau kau memilih waktu yang tepat. Jangan terlampau siang. Di tengah hari, jalan-jalan menjadi sepi. Kalau kau pulang terlampau sore, suruhlah Reksatani mengantarkanmu. Baik Ki Demang jawab Sindang Sari, besok aku akan berangkat begitunya ya Reksatani datang. Ia mengharap sekali aku berkunjung ke rumahnya. Ki Demang mengangguk-anggukan kepalanya. Ia sama sekali tidak berperasangka apapun terhadap adik iparnya. Di keesokan harinya, Ki Demang sengaja tidak pergi berjalan-jalan di sekitar padukuhannya. Ia ingin bertemu dengan Nyai Reksatani yang akan menjemput istrinya yang sedang mengandung itu. Aku titipkan Sindang Sari kepadamu berkata Ki Demang. Nyai Reksatani menjadi berdebar-debar. Ia tidak mengira bahwa Ki Demang memerlukan menunggunya dan justru menyerahkan Sindang Sari kepadanya. Karena itu, dengan ragu-ragu ia menganggukkan kepalanya sambil menjawab, Baiklah Kakang Demang. Aku akan menjaganya baik-baik. Demikianlah tanpa kecurigaan apapun juga. Sindang Sari telah dilepaskannya pergi bersama Nyai Reksatani. Setelah ia berpesan agar mereka menempuh jalan yang ramai sampai ke rumah Ki Reksatani. Apakah Kakang Demang takut kalau Nyai Demang hilang di jalan? Tentu tidak. Atau anak-anak muda yang menggilainya masih akan mengganggunya? Ki Demang tidak menjawab. Tetapi karena angan-angannya dapat ditebak oleh Nyai Reksatani, maka ia pun hanya tersenyuh saja. Jangan takut Ki Demang. Jalan ke rumahku tidak melewati gemulung, kalau Kakang Demang mencemburui anak muda yang bernama Manguri itu. Ah Sindang Sari berdesis. Sedang Nyai Reksatani tertawa pendek. Tetapi hati-hatilah Ki Demang masih berpesan. Dengan hati yang berdebar-debar, maka Sindang Sari pun kemudian berangkat mengikuti Nyai Reksatani. Ketika ia meninggalkan halaman rumahnya ia menjadi ragu-ragu, sehingga langkahnya pun menjadi tertegun-tegun. Ketika ia berpaling, dan melihat Ki Demang berdiri di regol, terasa dada Sindang Sari berdesir. Hampir saja ia lari kepadanya dan mengadukan persoalan itu dengan jujur. Namun dalam kebimbangan itu Nyai Reksatani berbisik, embok ayu, jangan ragu-ragu. Kau harus menemuinya dan berkata kepadanya, bahwa kau sama sekali tidak mengharapkan apa-apa daripadanya. Semuanya akan segera selesai, dan kau tidak akan selalu dibayangi oleh kecemasan dan kegelisahan. Aku juga tidak lagi dibayangi oleh kecemburuhan. Kecuali kalau kau memang merasa terlampau kesepian. Aku tidak berhak untuk menjegahnya, karena aku dan anak muda itu tidak mempunyai ikatan yang mutlak. Tidak, tidak sahut Sindang Sari. Jangan berteriak desis Nyai Reksatani. Sindang Sari pun terdiam. Dan Nyai Reksatani berkata selanjutnya, katakan, apa yang tersimpan di hatimu. Dengan jujur. Kau tidak usah berpura-pura setia atau segala macam kebiasaan. Hanya seakan-akan kebiasaan dan keharusan. Bukan memancar dari Sanubari. Ketika Sindang Sari akan menjawab, Nyai Reksatani mendahuluinya, jangan kau jawab. Lihat sajalah ke dalam dirimu sendiri. Keduanya pun kemudian terdiam. Langkah mereka semakin lama menjadi semakin cepat. Apalagi ketika mereka telah berada di luar padukuhan. Meskipun belum sampai ke puncak namun terasa matahari menyengat kulit. Beberapa orang yang bekerja di sawah telah mulai mengemasi alat-alat, sedang orang-orang yang berjalan di jalan-jalan tampak menjadi sangat tergesa-gesa. Meskipun demikian Nyai Reksatani dan Sindang Sari yang menempuh jalan seperti yang dinasehatkan oleh Ki Demang masih banyak berpapasan dengan orang-orang yang pulang dari pasar. Sementara itu, seseorang yang bertubuh raksasa dan berkepala botak, sedang duduk di pematang sambil membersihkan cangkulnya dengan air parit yang mengalir gemercik di bawah kakinya. Sekali-sekali orang yang bertubuh raksasa itu menengadahkan wajahnya. Namun kemudian menarik nafas dalam-dalam. Ia berpaling ketika seseorang memanggilnya dari atas gubuk, Hi, Lamat. Aku akan pulang dahulu. Tunggu air itu sampai sawah menjadi penuh. Lamat berdiri sejenak. Sambil menganggukan kepalanya ia menjawab, Baik. Aku akan menunggui sawah ini. Kalau kau mau makan, makanlah nasi ini. Aku akan makan di rumah saja. Ya sahut Lamat pendek. Anak muda yang berada di dalam gubuk itu pun kemudian meloncat turun dan berjalan menyusuri pematang pulang ke rumahnya. Lamat kemudian tinggal sendiri di sawahnya. Ia kembali duduk di pematang sambil memandangi air yang mengaliri parit yang memujur di daerah persawahan itu. Sekali-sekali tangannya menyentuh percikan air yang jernih itu. Kemudian kembali ia mengangkat wajahnya memandang kekejauhan. Semula ia tidak memperhatikan sama sekali ketika ia melihat seorang anak muda yang berjalan dengan tergesa-gesa. Namun ketika anak muda itu menjadi semakin dekat, berjalan di jalan yang menyilang parit tempat ia mencuci cangkulnya. Lamat menjadi berdebar-debar. Tanpa sesadarnya ia berjongkok dan bergeser surut, kebalik tanaman yang sedang menghijau. Anak itu delsisnya, kenapa ia berada di kademangan ini? Dengan penuh pertanyaan Lamat memperhatikannya, tanpa diketahui oleh orang yang sedang lewat itu. Apa kerja puranta itu di sini? Pertanyaan itu telah memburunya. Lamat menarik nafas dalam-dalam ketika puranta itu telah menjadi semakin jauh. Perlahan-lahan Lamat berdiri. Dipandanginya orang yang berjalan dengan tergesa-gesa itu sampai jauh di balik dek pengamun-amun. Lamat yang kemudian duduk kembali di pematang, di tepi parit itu menjadi selalu bertanya-tanya tentang puranta. Ia tidak dapat membiarkannya tanpa merenungkan apakah kepentingannya berada di kademangan ini. Untunglah Manguri sudah pergi desisnya, kalau Manguri melihatnya, maka perselisihan itu dapat saja terjadi setiap saat. Kalau aku tidak memisahnya, mereka pasti sudah berkelahi karena perempuan itu. Terbayang di dalam angan-angan Lamat, bagaimana keduanya berbareng datang ke rumah seorang janda muda. Perselisihan tidak dapat dihindarkan. Untunglah Manguri masih mendengar nasihatnya saat itu, jangan berkelahi. Persoalan ini akan membuat keluarga Manguri semakin dijauhi orang. Kenapa kau harus berkelahi karena janda yang hina itu? Ternyata ia menerima siapa saja datang ke rumahnya. Betapapun kemarahan menghentak-hentak di dada Manguri, namun agaknya ia masih cukup mempunyai harga diri, sehingga ditinggalkannya perempuan itu. Namun sesudah itu, tanpa dikehendakinya sendiri, Lamat mendengar bahwa ayah Manguri pun pernah bertengkar dengan anak itu. Bahkan anak itu hampir saja dibunuhnya. Persoalannya adalah persoalan yang serupa. Akhirnya dari Manguri ia mendengar bahwa anak muda yang bernama Puranta itu adalah anak yang selalu membuat onar ia tidak lagi menghiraukan pagar Ayu. Apalagi kini ia merasa kuat, karena ia mempunyai beberapa orang kawan yang sejalan. Kalau saja ia tinggal di kademangan ini desi selamat, maka ia dan Manguri akan dapat menjadi kawan yang baik, atau menjadi musuh bebu yutan. Tetapi Lamat pun kemudian mencoba untuk tidak menghiraukannya lagi. Mungkin ia kebetulan saja berjalan melalui kademangan ini untuk pergi ke tempat kawan-kawannya atau saudara-saudaranya. Apa peduli ku desi selamat dan bahkan ia sama sekali tidak berniat untuk mengatakannya kepada Manguri. Karena itu, maka Lamat pun segera pergi ke gubuk di tengah-tengah sawah. Di dalam gubuk itu terdapat sebungkus nasi. Perlahan-lahan ia membuka bungkusan itu, dan mulai menyuapi mulutnya. Namun setiap kali ia terhenti apabila ia teringat anak muda yang bernama Puranta itu.